Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis itu ya merenung di pinggir kaldi udah gitu? lihat orang Jumatan ya akhirnya Jumatan terus? orang masjid bukanya kesemayang ini tatuan loh sob, tatuan semuanya ini badunya kelewatan katanya terus apalagi? ya orang satu masjid bukanya kesemayang karena lihat saya dia heran, saya lebih heran lagi ngapain saya masuk masjid terus? setelah itu sudah ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun bolong-bolong tapi dan gempas semuanya Alhamdulillah, kita doain ya mudah-mudahan Pak Toto ini jadi orang baik ya di akhir hidupnya dan bisa Husna Lotima unik tapi nyata ceritanya jadi tidak pakai kaleng-kaleng tidak pakai kaleng-kaleng dia itu Badung tuh dari mulai itu kelas SMP ya? SMP kelas 2 sudah pakai? sudah dari mulai kelas kecil sampai kelas teri sampai kelas kakap katanya sudah masuk Rehabilitasi penjara berapa kali? dan 7 kali Rehabilitasi sudah berusit tidak ada rehabilitasi tidak ada rehabilitasi itu punya lihat dari sendiri jadi niatnya diri sendiri Alhamdulillah sekarang ini meskipun Allah memberikan satu jam benar-benar ini penghapus dosa itu jadi dia ada sakit saya doa terus sama dia saya bacakan mohon nih ini pembelajar bagi semua bacakan Al-Fatihah wa Toto ini semoga beliau bisa bisa menghapus dosanya dan harus ilas pak emang itu ini harus ilas dan itu ngapus dosa sakit ujian atau apapun dulu dan saya ternyata orang yang saya nggak ngerti ya Alhamdulillah Allah menjauhkan saya dari hal-hal saya tuh mohon apa ya? saya minum minum green sun aja nggak? biar aja seumur hidup saya nggak pernah kelebihan saya saya nggak tahu saya green sun aja saya nggak pernah karena saya minum bener banget dulu jadi dan saya baru tahu ya saya kan dulu kan sering masuk ke diskotik karena di dunia pererbangan kalau kita masuk ke diskotik saya dulu kan terbang nih ke Padang, Jakarta, Medan saya masuk diskotik kan gratis dulu jaman dulu kan bayar gratis ternyata saya baru tahu nggak ada diskotik ya dan ada ampetamin dan saya baru tahu kenapa sekarang ini banyak artis yang kena ampetamin karena ampetamin itu apa nyadunya luar biasa ya membuat happy melotok terus dan itu kalau ada duit makanya orang luar biasa kalau morphin itu katanya kalau pakarnya mati pasti mati pasti kalau yang morphin kenapa gitu? orang itu orang itu mau untuk buruk diri itu minyak 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 sama darah kalau ampetamin kan enggak loh kok bapak bisa lepati dari morphin? nyari-nyari iya berarti morphin dulu apa dulu pakai barengan? pertama itu pakai hoplux enggak maksudnya sekali waktu itu pakai morphin pakai hoplux ini ampetamin gajah semua kan pada saat pakai itu semuanya dipakai apa? enggak kalau pengen pakai ini nakoba kalau pengen pakai ini ya ini ya itu ada zamannya oh ada zamannya oh berarti tidak tidak ini ya? enggak tapi kalau yang nakoba kan sudah lama sudah ada ya suhanallah dari zaman morphong astagfirullahaladzim Alhamdulillah Allah menjawabkan saya deketi orangnya jauhi bandarnya deketi orangnya jauhi bandarnya ini ada satu pesan dari beliau tadi katanya kalau orang kena kena apa? nakoba ampetamin segala macam-macam gimana pesan yang baiknya? jangan dijauhi didekati jangan dijauhi tapi didekati terus kenapa gitu? kasih perhatian itu kenapa? biarlah ini dia biarlah inget oh karena apa? karena kalau hanya dari beli semakin dia dijauhi semakin dia dikucirkan semakin dia menjadi jadi semakin kita mendekatkan dia kepada kematian namanya saya sampai merinding loh dengar omongannya ini ya Allah benar-benar ini jadi pembelajaran bagi kita semua bagi saudaranya yang kena sakit kena nakobat apa apapun jangan dijauhi didekati kita benci penyakitnya tapi kita tidak benci orangnya supaya kita bisa lebih baik lagi doain Pak Toto ya bacain Al-Fatihah A'udzubillahimina syaitan laji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah minarrahmanirrahim imaliki hamidin ya Allah ia alhamdulillah sepakai ia alhamdulillah ya Allah terima kasih seluruh sakitnya penembus dosanya ya Allah masukkan sebagai sahabatku ya Allah di surga nanti ya Allah ya Allah ya Allah kebaikan pada dia dan keluarganya ya Allah jadikan dari istiqomah ya Allah di mesjid ini ya Allah dan ini temen-temen ini saya subuhan saya Ya Rabbi hablimeladimka zuryatantai batadimka salurah ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah untuk sahabat saya Allah nanti berpikirlah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah sayangi dia ya Allah matikan dia dalam musnah khatimah ya Allah abban na'atina firinya sana aku atasan uginya sahabatna subhanahu wabarakatuh bismillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillah 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 alhamdulillah